Saudara-saudara, dari Hamzah, di mana letak Hamzah, saya pelan-pelan, Hamzah itu letak, kalau kita selesai, saya selesaikan malam ini, ya, untuk dari makro sampai bukro, kalau tidak selesai, ya, nanti kita selesaikan lagi. Jadi, Hamzah itu letaknya di Tunggorokan, bagian yang paling jauh, atau di bawah Tunggorokan, Hamzah, bawah Tunggorokan, jadi Tunggorokan paling jauh itu bukan, di sini, di sini, bukan, tidak ada di sini, di sini mau pita suara ke sini, ya, di sini, kehalangan yang tidak ada di sini, nah, sampai di sini. Nah, ya, Hamzah, bukan di sini, mana, di bawah, di tengah, di atas, dari mana, di sini, di sini, di pusatnya, di sini, jalkun, jalkun, ya, Hamzah di situ, ya, Hamzah, paling bawah Tunggorokan, itu jauh, Tunggorokan bagian yang jauh, ya, Hamzah. Yang selanjutnya adalah, Ba, Ba, etaknya adalah, ya, apa, di Syafatai, atau di kedua bibir, kedua bibir, Ba, Ab, Ba, Ba, tidak boleh, misalnya, Ba, Ba, enggak boleh, ya, Ba, Badnun Syafat, artinya itu dalam bibir, atau bagian dalam bibir ini, ini bertemu dengan bibir atas ini, Ba, kita juga, misalnya, Ba, ya, lipstiknya mahal, misalnya, tidak, takut dia lengket-lengket, ya, Ba, enggak, 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 begitu juga, enggak boleh, kita hanya bertakaluf, ya, dia memberatkan dirinya, ya, di sini, habiskan semuanya ini, bertemu dengan semuanya, Ba, 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 Ab, 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 Ba, ya, Ba, ya, Ba itu dimakanya di, lo bibir, nah, sekarang huruf Ta, Ta, sambil dirasakan antum ketika huruf sebut huruf Ta, Ta itu letaknya adalah, ujung didah, ya, ujung didah, mengarah ke posisinya ke mana, pangkal gigi seri atas, di sini, wow, ya, At, Ta, dan ada, sisa suara yang dikeluarkan, At, 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 dan ini tidak dibuat-buat, misalnya, Atch, Atch, enggak, enggak dibuat, dia alami, kalau dia ditempelkan, At, enggak dilepas, maka dia diam, dia kuat, At, nah, dilepas, At, nah, itulah lepasannya itu, murni, At, At, bukan dibuat, Atch, Atch, enggak, dia murni, At, 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 kalau antum misalnya ngaji, duduk, tiga orang samping antum, misalnya, ini antum, Haji satu, satu, dua, tiga, biasanya orang ketiga ini, sudah mulai, dia tidak terdengar, tidak mendengarkan, sisa suara itu, atau disisan itu, At, 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 itu enggak, enggak dengar, saking dia hanya biasa saja, dia terbentur, terlepas, terbentur, terlepas, itu doang, huruf Ta itu, seulangi, tetapnya di ujung lidah, mengarah ke pangkal gigi seri atas, At, 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 ya, selanjutnya adalah huruf Ta, A, B, Ta, 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 Ta di mana, Ta, ujung lidah, mengarah ke ujung gigi seri atas, ujung lidah, mengarah ke ujung gigi seri atas, sini, A, F, Ta, Ta, ya, Ta, dan kembali ke tobiah masing-masing, ya, tobiah itu kebiasaan, misalnya, bukan dia, misalnya, kita dilahirkan oleh Allah, misalnya, dengan mungkin, ya, gigi kita yang ini, lebih ke dalam atau ke depan, yaitu sebagaimana tobiah kita masing-masing, ya, misalnya, At, Ta, Ta, ya, tobiah atau kebiasaan giginya atau kebiasaan rongga di mulutnya, yang jelasnya sudah disempurnakan, ujung lidah mengarah ke gigi seri atau ujung gigi seri atas, At, di sini, Selanjutnya adalah huruf Jim, Jim di mana, Jim itu di tengah lidah mengarah ke langit-langit atau ditempelkan ke langit-langit, A, J, 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 J Kita beri jajan ke anak-anak. Harusnya gym itu harus pasir kita. Sudah punya anak. Ini nak jajan. Gym sudah pas. Jajan. Kalau dulu kita minta jajan. Sekarang ngasih jajan. Nah itu kan sama. Berarti gym itu tinggal lidah. Mengarah ke nangit-nangit. Jajiju. Tidak boleh ada berlebihan. Jajiju. Enggak. Bukan jajiju. Jajiju. Gym. Ja-di-ju. Usahakan dia nempel. Ajja. Ajji. Ajju. Jangan sampai dia ajja. Ji. Juh. Enggak. Itu namanya berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Selanjutnya adalah huruf-hubis huruf gym apa? Huruf ha. Ha bagian tengah tenggorokan. Ha di bagian tengah tenggorokan. Ha bagian tenggorokan berdekan dengan huruf a'in. Bagaimana cara penyebutan huruf ha? Maka dia penyebutannya lama. Kalau kata Syekh Ali Jabir ya. Rahimahullah. Dia. Kalau ha yang benar itu adalah lama. Misalnya. Ha. 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 Tidak cepat ya. Ha. Ha. Enggak ya dia. Walaupun tipis. Tapi itu kurang bagus. Itu kurang bagus ya. Kurang pas. Tidak sempurna. Jadi ya. Kecil pita soalnya yang dibuka ya. Ha. 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 Ya. Ha. Ha. Ya bukan. Ha. 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 Bukan ya. Ya. Kecil sekali. Ha. Indikasinya adalah dia. Dia benar adalah lama. Ya. Ha. 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 Ya. Kalau dulu ya. Saya ada ayah. Ayah ya. Saya ajar dulu. Sekitar. Sekitar lima puluh tahun ya. Orang Malaysia. Yang kata dia. Ha. 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 Ustaz. Ha. Spicy. No. No. Saya ingat-ingat. Oh. Spicy itu lada. Pedas ya. Ha. 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 Oh iya. Boleh-boleh juga. Boleh-boleh. Ha. Spicy. Jadi. Jadi saya ikutan. Kalau bertemu dengan dia. Ya. Bagaimana. Ha. Ha. Lada. Ha. Pedas. Ya. Ha. Ha. Gitu. Ha. 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 Tenggorokan. Nah. Selanjutnya adalah huruf. Detaknya dimana? Detaknya adalah tenggorokan paling dekat. Dekat dengan pangkal. Gida. Ha. Ha. Ya. Ya. Dan dia dibaca. Karena dia huruf isti'ala. Maka dibaca. Tetap dibaca isti'ala. Misalnya. Ya. Ya. Ujumin. Ya. Ya. Bukan. Ya. Ya. Baca tebal. Habis khu apa? Dal. Dal dimana? Dal. Dimana? Ujung lidah. Mengarah ke pangkal gigi sari atas. Atau boleh juga. Ya. Di ujung. Langit-langit. Ya. Ujung langit-langit. Da. Ya. Da. Di. Jangan terlalu tebal. Da. Didu. Sudah tebal. Dalnya mungkin. Teman kita yang di timur tanah. Ya. Ya. Da. Didu. Ya. Na'budu. Na'budu. Ada. Ida. Uda. Ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah. Ya. Habis dal. Ya. Da. Da. Dimana? Da. Di ujung lidah. Mengarah ke ujung gigi sari atas. Atau. Da. Di. Du. Da. Di. Du. Da. Di. Du. Seperti itu. Selanjutnya. Habis da apa? Ro. Ro dimana? Ro di ujung lidah yang dikitarkan. Cara latihannya adalah. Maaf-maaf pada depan kan. Ini. Ke sini. Tempelkan ke sini. Gini. Ini yang dikitarkan ujungnya. R. 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 Cara latihannya seperti itu. Nanti kalau sudah bisa misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebanyakan. Roknya orang bule ini ya. Misalnya. How are you? Nah itu orang bule ya. Jadi kalau R beda. R. 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 Latihnya ada di mana? Ha? Ha? He? Ha? Ini kita akan. R. 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 Bagaimana cara latihannya? Baik. Selanjutnya adalah. Habis ro itu za. Za dimana? Jatuhkan lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ha? Dan dorong dengan suara z. 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 Ha? Z. Ha? Z. 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 Baik. Selanjutnya adalah. Habis za huruf sin. Sin juga sama. Sin di bawah. Turunkan ke bawah. Bertemu dengan gigi seri bawah. Dorong. S. Ha? S. S. Ya? Sa. Si. Su. Ya? Ha? Sa. Si. Su. Ya? Ha? Oke. Ha? Yaitu kan? Nah. Seperti itu. Nah. Selanjutnya adalah huruf shin. Shin di mana? Shin letaknya di lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah. Sh. Ha? Di sini. Ha? Langit-langit. Sh. Ya? Seperti. Ya karena ini lumrah ya. Karena ini sering sekali di... 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 Memahamkan kepada orang-orang soal dulu ya. Seperti kita mengusir ayam. Padahal juga tidak sempurna. Juga bisa. Ya. Tapi ya memang... Karena... Itu... Dulu sering kita seperti mengusir ayam. Mengusir cicak. Apa-apa. Sh. Ya. Ya. Ada juga. Bisa juga. Ho. Bisa juga. Ho. 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 Bisa juga. Tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Ho. Ho. Juga bisa. Tapi sudah rumah. Jadi ya sudah kita pakai. Seperti mengusir ayam. Atau... Menyuruh apa yang pergi. Ya. Ya. Eh... Banyak. Tersebarkan. Sh. 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 Ingat. Lidah. Ha. Bukan bibir. Sh. Sh. Gak ada hubungannya dengan bibir. Sh. Gak ada. Ya. Dia. Sh. Antum bibirnya begini. Mau dia. Begitu. Ya. Di sini huruf lidah. Gak ada hubungannya. Sh. Sh. Gak ada hubungannya. Ini huruf lidah. Sh. Ya. Sh. 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 Ya. Jangan. Sh. Sh. Bukan. Sh. Sebut dulu. Sh-nya. Sh. U. Sh. 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 Nah. Begitu. Ya. Baik. Huruf Shin tadi. Huruf Shin di tengah lidah. Yang dinaikkan ke langit-langit. Sh. Nah. Sebut dulu. Sh. 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 Habis huruf Shin apa? Huruf. Swod. Swod. Ya. Lidah dijatuhkan. Yang ujung lidah ini bertemu dengan hegecari bawah. Pangkal lidahnya. Ha. Naikkan. So. Ha. So. Nah ini susah. Susah saya keluarkan lidahnya maksudnya. Kalau hurufnya mau mudah. Kalau anak keluarkan lidah anak. Horror ya. Jadi aku antun. Aku belajar nanti. Itu lidahnya ustaz. Ustaz keluar. Enggak. Jadi anak mau contohkan juga ada susah ya. Ha. 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 Lidahnya. Dinaikkan. So. Ya. So. 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 Ya. Jangan. So. So. Bukan. So. 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 Bila dengan. So. Nah. Jadi dia ada ur. Jadi dia ada. Salah. Dia kurang pas. Karena ada. Dua bibir yang dimainkan. Ada ismam. Bukan. So. 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 Bukan. Harus begini. So. So. Bukan. So. 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 Nah. Ini salah. So. Ya. Untuk mengetahui sebenarnya dia. So. Atau. So. 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 Ya. Gitu. Jadi. So. Ya. Board. Board bagaimana? Board. Detaknya. Sisi kiri kanan lidah. Saya lihat ya. Atau yang kanan saja. Atau yang kiri saja. Menyentuh. Atau keduanya. Menempel pada serambi kiri atas. Sisi kiri atas. Tempelkan. Tempelkan. Ujung lidah sentuh ke. Pangkal lidah. Seri atas. Pangkal lidah naikkan. Bo. Kan. Semua lidahnya terfungsikan. Bo. Ya. Bo. Ya. Bo. Ya. Bo. Bukan. Do. Bo. Ingat kalau. Bo. Salah. Bo. Ya. Contoh latihan saja itu. Namanya. Bang. Elbo. Pakai board sekarang. Bang. Elbo. Bo. 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 Bo tadi. Lidah. Boleh di kanak atau kiri. Atau keduanya menempel. Gira matas. Rambi gira matas. Tempelkan. Saya tempelkan. Pangkal lidahnya dinaikkan. Sudah naik. Naik. Tinggal sentuh. Bo. Ah. Naik. Sudah naik semuanya. Oh. Sempurna. Terus sentuh. Bo. Ah. Gitu doang. Bo. Ya. Bo. Ah. Ya. Fil ardi. Misalnya. Walau bo. Lin. Walau bo. Ma. Bo. 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 Misalnya. Seperti itu. Baik. Habis huruf bot apa. Po. Ya. Po. Ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Pangkal dinaikkan. Po. Ya. Po. Ujung lidah menyentuh. Gijun. Ya. Maaf. Pangkal gigi seri atas. Pangkal lidahnya dinaikkan. Dinaikkan. Ini lidah. Nah. Gitu. Po. Po. Ya. Po. Po. Seperti itu. Habis po apa. Wo. Habis apa. Po. Wo. Dimana huruf wo. Ujung lidah mengarah ke gigi seri. Ujung gigi seri atas. Nah. Kesini. El. El. Pangkal dinaikkan. Pangkal lidah. Ya. Wo. Ya. Wo. 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 Nah. Wo. Wo. Tapi Allah apa. Ain. Ain di mana. Ain di. Tengah lidah. Di tengah lidah. Ain di tengah lidah. Ya. Ain jangan sampai dia. Melangkah ke. Atau merancang. Apa. Ke hidung. Saya. Ain. A. 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 Bukan. Ya. A. 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 Nggak ada hubungan. Ya. Cara teannya adalah. Pertama. A. Belum bisa huruf. A. Ain. Makan. Cara begini. A. Torong ke. Ain. Yang sukun. A. 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 Habis itu. Kalau ada sukun. Tasdipkan. A. 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 Habis itu. Buang tasdipnya. Buang sukunnya. A. 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 Terus, latihannya gimana? Contoh di gama, misalnya Bocor ke sini Jangan pada bocor Tidak boleh ke hidung Itu huruf AIN Ini latihan di rumah masing-masing Kalau masih ke hidung Berarti itu kurang pas Masih ke hidung kurang pas Boleh saya coba nanti Habis itu AIN AIN adalah Itu huruf AIN yang dekat dengan Pangkal lidah Yang tadi sama makhluknya dengan huruf AIN Dan tidak boleh bocor Tidak boleh Selanjutnya adalah Habis OIN apa? FA Ya FA FA BAT NON SYAFA Ini Berkembang dengan D Dari atas FA FA Dan ini tidak boleh bergerak Misalnya FA 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 Gak boleh Yang Yang begini ke sini FA 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 Ini diam Kalau masih bergerak Pegang FA 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 Habis itu lepas FA 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 Cara test seperti itu Jangan sampai dia naik ini 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 gak boleh naik Ya Ya Gak boleh FA 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 Enggak Ya dia FA Caranya dulu Kalau dulu anak belajar saya Terhadap hadapan ya Teman-teman ada pada depan ya Tapi Ayanu seri Ya Ayanu sering ketawa Karena ya Lujur aja Jadi kalau Nanti di rumah Coba sama istri Sama-sama istri Coba liatin ini Berdiri apa enggak Sama istri Nanti di rumah Ya Suami Lanjut Habis FA Apa Paling ya Ya Sering tertawa Ya gak apa-apa ya Mesterah dengan Al-Quran itu Baik Beda Kita beda ya Yang dari sana mungkin Mesterahnya di Di sana sini Tapi kita mesterahnya Dengan Al-Quran Masya Allah Romantis kita dengan Al-Quran Masya Allah Luar biasa ya Nanti dilihat sama anak Anaknya mengikuti Masya Allah Abis Sama ummi romantisnya Dengan Al-Quran Masya Allah Luar biasa Nah Lanjut adalah Habis FA Apa Ada Mim Ada FA Of Maaf Of O Pangkali dah Paling Belakang Pangkai dah Paling belakang O Ha O Ti Ku O Ti Ku Ya Dan kesalahan Ketika Mengucapkan Huruf Of Adalah Ketika dia Bocor Yang kedua Adalah Dia berlebih Yang Juga Gimana Gimana tempatnya Antum Antum Kalau Raba Raba Dengan Lidah Antum Langit-langit Coba Di Raba Dengan Lidah Antum Di Langit-langit Ada Gejeligan Nah Nama sih Gejeligan Gimana sih Gejeligan Gimana sih Ya Kayak gitulah Gejeligan Bukan Nama Gejeligan Bukan Nama Apa Itu Letak Huruf Kaf Disitu Ak Kakiku Ak 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 Nah disitu Kakiku Ya Itu dia Tempatnya disitu Jadi Kejeligan Itu Ya Masya Allah Allah Menciptakan Maha Sempurna Dia yang Hambat Huruf Kaf Misalnya Ini Kejeligan Ak 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 Jadi Ya Pas Kejeligan Perbatasan Antara Langit-langit Yang Keras Dan Yang Lunak Perbatasan Antara Langit-langit Yang Keras Dan Yang Lunak Pas Di Kejeligan Itu Nah Alam Kejeligan Aku Kan Nama Sebut Kejeligan Selanjutnya Adalah Ya Huruf Kap Habis Kap Apa Lam Lam Dimana Dimana Huruf Lam Lam Hurufnya Lidah Lidah Bagaimana Punggung Punggung Ujung Punggung Tepi Lidah Ujung Punggung Tepi Lidah Mana Dia Nih Lidah Ini Ujung Punggungnya Mana Ini Ujung Punggung Tepi Ujung Punggung Tepi Lidah Ini Cantik Ya Nggak Apa Apa Ya Mudah Antum Tidak Gile Karena Dulu Saya Belajar Seperti Ini Tidak Harus Digenikan Apalagi Dulu Saya Nytrek Peret Kalau Sarah Di Sini Jadi Saya Nggak Gile Di Sintrek Ya Pulang Pulang Sari Awan Hadiah Ya Begitu Jadi Apa Punggung Tepi Lidah Di Bertemu Ke Kesini Ke belakangan Ini Hiji Ya Ini Hiji L La La Hiji Ini L La La Li Lu La Ya Huruf Lam Tadi Lam Itu Ujung Punggung Tepi Lidah Ujung Punggung Tepi Lidah Baik Selanjutnya Habis Huruf Lam Apa Habis Huruf Lam Ada Mim Mim Dimana Mim Di Dua Bibir Mim Mim Mustahil Orang Menyebutkan Huruf Mim Tidak Bertemunya Dua Bibir M Mustahil Karena Nggak Bisa M Nggak Bisa M M M M M Habis Itu Habis Men Apa Nun Nun Dimana Nun Di Ujung Lidah Maaf Saya tunjukkan lagi. Dimana itu bawahnya huruf lam. Lalu bawah huruf lam. Kalau lam, al. Ada sedikit. Bisa. Aduh. Mudah-mudahan kalau takdirkan kita bertemu ya. Biar untuk bisa lihat. Nah, ini. Biar bisa lihat. Jadi, misalnya. Maaf ya. Misalnya ini. Ini ke atas ini gigi. Ini gigi atas. Ini gigi atas. Nah, ini langit-langit. Langit-langit. Nah, disini huruf lam. L, lam, lam. Nunnya ada panas sedikit. Nah, disini. Lamnya disini. L, l. Nunnya ada panas sedikit. Set. Nah, bawahnya sedikit. Nun. 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 Na, ni, nu. La, li, lu. Na, ni, nu. Jangan kebalik. Habis nun apa? Wau. Wau di mana? Di. Siapa katanya? Di bibir. Wau di bibir. Wau di bawah tenggorokan. H di bawah tenggorokan. H di bawah tenggorokan. Tenggorokan paling bawah maksudnya. Paling jauh. H, hi, hu. Dan dia huruf paling lemah di antara semua huruf hija. H, hi, hu. Jangan. H, hi, hu. Enggak boleh. H, hi, hu. H, hi, hu. Nah. Selanjutnya yang terakhir adalah huruf. Iya. Huruf. Iya. Iya di mana? Iya di tengah lidah. Ay, ya. Ya, i, y, 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 y. Itu hurufnya. Naam. Itu makhor juluh huruf. Dari hamzah sampai iya. Belum pembagiannya. Belum ke sifat. Belum ke semua-semua belum, ya. Belum sampai makhor saja. Baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan malam Kamis bisa kita ulang lagi. Soalnya, Alhamdulillah bersabarlah yang. Apa yang sudah dapat materinya. Kepada teman-teman yang baru gabung. Masanya belum sempat dari awal. InsyaAllah kita akan ulang. Biar apa? Biar. Istilahnya. Kebahagiaan juga semuanya. InsyaAllah. Nah, begitu mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang perlu didiskusikan. Menggapun kalau tidak ada. Tidak masalah. Jangan dipaksakan. Peruan silahkan saya kembalikan ke siapa? Ke Kang Andi. Alhamdulillah. Ya. Semoga lo beri kelancaran dan mudahkan kita untuk bisa menerima ilmu yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Begitu luar biasa ya. Dicontohkan. Tapi sayang tidak dikeluarkan dirahnya Ustaz ya. InsyaAllah. Gak apa-apa. Jangan ragu untuk bertanya ya. Baik mengenai materi yang tadi disampaikan. Ataupun yang di luar. Tapi yang terutama sih yang tadi di materi yang disampaikan. Mengenai Makhroj. Silahkan. Ada yang bertanya. Tapi di luar itu juga boleh ya. Nanya. Ustaz nomor sepatunya berapa? Boleh. Nanti mungkin ada dikirim gitu. Ada nggak? Hantu malah ada aja. Mangga-mangga ada nggak? Tepus Pak. Oh Tepus Pak. Kenapa? Ya. Mau nanya nggak? Ayo. Nggak. Enggak. Ya T. Tapi Makhroj. Huruf penjelasannya. Karena di review jadi lebih mudah. Kalau materi sebelumnya lebih pusing. Jadi sekarang udah lebih tercerahkan ya. MasyaAllah. Jadi lebih mudah. Alhamdulillah. Walaupun lidahnya masih pekit. Tapi maksudnya posisinya jadi lebih ngerti gitu. Oh iya. Betul-betul. Kang Ari. Badan Narut Kang Ari. Iya Kang. Mohon kepada Pak Ustad. Mohon diulang buat yang PO sama Sya. Cara mengucapkannya. Sama ujung lidah ditempelkan ke langit-langit. Si ujung lidah T kita tekan ke atas gitu. Atau jadi bingung ujung lidah T yang mana. Eh sorry. Pangkal. Pangkal ya. Yang belakang. Yang belakang. T lidah yang belakang. Yang paling ujungnya T. Di sebelah mana sih gitu. Posisi lidahnya gitu. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Jadi tadi apa? Angka. Huruf apa? Huruf PO. PO sama Sya. Keluarnya dari mana? PO sama Sya. Nah. Huruf PO tadi. Ujung lidah. Yang menyentuh pada pangkal di seri atas. Nah. Yang diarahkan ke pangkal di seri atas. Rumahnya. Sini. Aduh. Tidak bisa ketinggalin ya. Pangkal lidah yang mana? Pangkal lidah adalah. Ketinggalin ya. Maaf. Maaf. Pisannya saya. Ini itu pangkal lidah. Nah. Pangkal lidah. Naikkan. Dinaikkan. Ya. PO. 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 Naikkan. PO. Ya. PO. Naikkan. Naikkan buruk pohnya ya. Makanya naikkan. Makanya. Makanya. Kapal lidahnya kayak gini ya. Tanya begini. Po nya begini. Nah. Dia naik. Pangkal lidahnya naik. PO. Ya. PO. 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 Kalau Sya bagaimana? Ya. Jadi Sya. Sya itu. Tengah lidahnya. Ya. Tengah lidah. Yang ini. Nah. Yang jelas ini. Ini tengah lidah nih. Nah lidah. Nah. Nah. Tengah lidah. Tengah lidah ini. Ini ujung lidah. Tengah lidah yang ini. Nah. Panggilan yang itu. Nah. Tengah lidah. Nah. Tengah lidah. Tengah lidah di sini. Nah. Naikkan ke sini. Sya. 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 Hah. Sya. 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 di luar maharijil hurufnya Ustadz agak menyimpang Ustadz saya mau tanya ini Ustadz, kalau misalkan kejadian beberapa hari yang lalu, saya jadi makmum, si imamnya ini lupa rokaat, sholat zuhur ini saya jadi lima rokaat Ustadz nah, apa yang harus saya lakukan, saya cuma, apakah saya cukup dengan sujud sahwi saja, ataukah saya harus mengulang sholat saya makasih Ustadz Alhamdulillah, cukup dengan antum sujud sahwi, tidak mengulang, karena antum ikut imam, imamnya Sarah, antum sudah mungkin mengucapkan subhanallah bahwa, ternyata imamnya tidak dengar yuk sahwi, nanti sampaikan ke imam bahwa antum dari selat di marokah yuk sahwi saja, tidak perlu diulang ini Ustadz si imamnya imamnya tersebut kan sudah diingatkan, tapi dia mungkin karena tidak paham atau tidak dengar dan dia pun terakhir setelah salam pun tidak sujud sahwi ya, pertama adalah memang resiko jadi imam itu harus paham paham ilmunya pertama tentunya dia juga harus suaranya bagus, hafalannya banyak lama di tempat itu ya itu jadi imam ya saat imam itu dia paham apa yang dia kerjakan selanjutnya dia lama tinggal di situ kalau dia tidak paham itu apalagi kita di sini ya, di Indonesia itu bukan di Indonesia saja ya, bukan semuanya bukan malam jadi di sebagian tempat itu mendahulukan yang lebih tua daripada yang bisa misalnya kita nih yang muda sudah tahu, paham sebenarnya semua begitu syaratnya ada yang tua yang mungkin makhluknya tidak jelas atau giginya sudah tidak ada terus jadi imam ini yang lebih didahulukan ini sebenarnya keliru harusnya yang sudah tahu suaranya bagus dia paham tentang terus dia apa hafalannya banyak hadisnya banyak makin yang pertama kali yang harus didorong jadi imam terus bagaimana dengan kejadian yang tadi Allah tak akan disahui saja beres itu ya sudah selesai karena tentu mensolat kan ditanggung oleh imam imam itu sebagai sufir antum ya entum kita sudah tahu antum sujud sahwi selesai harus diulang ya Allah kalau ini Bang Edo kalau imamnya gak sujud sahwi juga kitanya sujud sahwi gitu Ustaz ya ya nah seperti itu yang antum sujud sahwi setelah itu sudah selesai siap Ustaz berkaitan dengan imam ini Ustaz jadi nyambung ke sini Ustaz mau nanya kalau Ustaz kalau mengimami itu menggunakan langgam atau enggak Ustaz nah kalau misalkan pakai itu langgamnya apa gitu ya dengan telek aja Ustaz ya Pak sedikit kisih-kisihnya gitu terus boleh gak sih gitu kalau seperti itu sekeran Ustaz boleh boleh itu mau jadi imam boleh nah beda untuk sudah terus terus misalnya saya suka suaranya misalnya atau ragamnya pakai hati nantum pakai bayi hati nantum suka nangawa nantum pakai nangawa keharusan atau kewajiban misalnya dari lagu ini ke lagu ini lagu ini ke lagu ini dan itu wajib seperti itu, nah itu gak boleh, yang diharuskan itu gak boleh, tapi kalau untuk mengindahkan dia jadi imam ma'umul bil khusul dan sebagainya, tidak masalah, asalkan maksudnya sudah benar, asalkan bacaannya sudah benar, jangan sampai kita mengutamakan lampa lagu atau lagu-lagu dalam ini, kenapa dan sebagainya, tapi maksudnya rancu, gak jelas, panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, ini gak boleh, kalau untuk sudah faham dan sebagainya, untuk mau pakai mana, boleh, asalkan jangan pakai lagu-lagu yang, misalnya mohon maaf, dulu pernah anak lihat videonya itu ya, ketika di istana itu yang ngaji pakai, itu gak boleh, gak boleh, itu bentuk penghinaan, sebenarnya, menurut anak, itu gak boleh sekali, Al-Quran dipakai dengan lagu seperti itu, gak boleh, jadi, misalnya antum pakai, ya, ada yang tinggi, misalnya antum silahkan, itu suka dengan suara sesudai, ikuti sesudai, silahkan, misalnya antum suka dengan suaranya sesudai, antum pakai sesudai, silahkan, ya, misalnya antum pakai sesudai, silahkan, ya, misalnya antum pakai makhrodnya, antum sifatnya, antum tahu bagaimana panjang pendeknya, hukum pakaiannya, itu silahkan, bebas, yang penting, sudah faham itu, insya Allah, walaupun ta'ala, itu kalau, Nustad, nanti mungkin ada satu sesi, kan, kapan-kapan, gitu, tadi, kalau udah materi tadi selesai, gitu, kita diajarin juga, gitu, dikit-dikit lah, Nustad, mengenai lagu-lagu ini, boleh, boleh, insya Allah, insya Allah, boleh, ya, Alhamdulillah, kalau lagu-lagu, insya Allah, sudah selesai, insya Allah, dari bayar, insya Allah, insya Allah, kalau penentu belajar, banyak di Youtube, yang sudah mumpuni, ya, kan, harus, ini, jadi, biar langsung, gitu, baik, insya Allah, insya Allah, insya Allah, amin, amin, syukur, Nustad, baik, Ustaz, sepertinya udah nggak ada pertanyaan, memang nggak ditutup dengan doa, Ustaz? Baik, Alhamdulillah, 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 ni'mat yang Allah berikan besar, dan banyak sekali, walaupun kita bermaksiat kepada Allah, tapi Allah mesti berikan kita ni'matnya, mesti kita berikan, masih Allah berikan kita jalan yang baik, walaupun maksiat kepada banyak yang kita lakukan, masih Allah kutubkan naib-aib kita, Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah, dan segala yang telah kita lakukan semoga Allah ampunkan dan menutupi aib-aib kita sampai di hari kiamat nanti sampai hari penyisapan dimana tidak ada pertolongan dan semoga kita ditolong oleh Allah melalui apa yang telah kita perbuat di dunia ini tentunya yang baik karena Nabi SAW mengatakan Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu ketua yang baik dan setiap yang baik adalah sedekah maka berbuat berbuat baiklah kita tidak tahu perbuatan baik mana yang diterima oleh Allah dan sekali lagi semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam belajar karena janji Allah, Allah akan memudahkan jalan kita menulis ya Allah Allah merzukan istiqomah Allah merzukan istiqomah Allah merzukan istiqomah terakhiri subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 Alhamdulillah teman-teman udah selesai pertemuan Tasin di malam ahad ini semoga Allah ridho dan lima ibadah yang kita kerjakan ini ya dicatatkan jadi kebaikan yang akan menjadi pahala yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelahan insyaallah terima kasih untuk semua yang tetap setia bergabung sama kita semoga selalu sabar dan tetap melatih bacaan Al-Quran nya maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kesemperanannya milik Allah sudah malam selamat istirahat insyaallah kita bertemu kembali di malam Kamis tentunya dia gak ngaji gak asyik baik baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih